hai halo selamat datang di channel peoner jeep dan ya ini adalah video peoner jeep today so guys saatnya kita berkeliling let's go oke selamat jeep jadi ini mobil yang kemarin kita benerin untuk sentraloka udah oke udah bener dan nih ada jeep gladiator juga mau pasang apa ini pantas kita deh Mas Edi Mas Edi, Mas Edi, jeep gladiator masang apa Mas? Masang strobo, Mas Edi sama apalagi? Sirina, oh Mas Edi, oke deh Oke sahabat jeep, jadi ini jeep gladiator yang masih memprogress jadi kan tadi Mas Edi ngomong itu ada penambahan sirina sama strobo member depan pakai rifle untuk lift kit dia pakai dari teraflake ini full ya sampe dapet speed bump juga tuh kalian bisa liat yang stopper model hidrolik terus ada juga arem, ini arem full dari Alpine look saya step, dia pakai dari IMP Research tipenya yang XL, XL itu khusus jeep gladiator atau mobil yang panjang wah kabah jeep hujan ya, kita ke dalam aja ini mobilnya Om Dhani, nah hujan kita yang langsung sama si oke sahabat jeep, jadi berhubung tadi hujan dan ini udah reda kita keliling, let's go nah kalau tadi kan yang ini nih, jeep gladiatornya yang mau pasang sirina dan juga ada lampu strobo kan oh ini Tantarno nih, Tantarno jadi mobil ini disini tadi tuh jeep JK warna merah yang pasang transition cooler kita udah update di fit hari ini you guys can check our fit dan ya kita lanjutin mobil Om Dhani nih kalau tadi aku cek-cek Mas Adil sih, dia udah kelar tinggal ngerapihin kabel-kabel jadi buat kalian yang mau pasang aki besar dan kalau kalian lihat juga khusus Om Dhani nih ya dia kan lampunya udah banyak ini ada tambahan kayak wind yang butuh electricity lebih stabil lebih banyak terus ada lampu-lampu juga nih pemanis ada lampu rigid port 2 kiri dan kanan terus ada lampu tambahan juga nih kecil sini ini merek ION terus ada lampu RGB nih yang di atas yang 20 inch terus ada rigid radiance 50 inch jadi kalau kalian udah nambahin lampu-lampu kayak gini udah pake wheels wajib banget nih kalian install aki dengan CCA yang lebih besar jadi biar dapet tenaganya maksimal dan lebih stabil untuk kelistrikannya kalau ngomong-ngomong kelistrikan ga lupa tambahin juga part-part performance biar makin mantap di bagian mesinnya contoh kayak mobil Om Dhani ini dia udah tambah coil ini ada coil Sultan of Spark sini 6 kayak biasa 3 di kiri 3 di kanan yang pasti ya semua part ini tuh menambah host power dan juga torsi dari jeep karya terus ini juga ada PWR sorry ini ada jet power flow nah ini BBK gitu sahabat jeep nah kita tanya nih sama Mas Adil jadi udah kelar belum Mas Adil udah kelar belum? belum tambah lagi tuh tadi tambah apa Mas? MLC ya? kita lihat nih sahabat jeep jadi kan kalau tadi Om Dhani kan dia udah tambah lampu banyak nih sahabat jeep jadi biar gampang untuk pencetannya nih kita akan installin ini ada MLC 6 dari Rock Country namanya 6 yang pasti dia ada 6 slot dong 1,2,3,4,5,6 ini ada Sikring-sikringnya juga dan jadi fungsinya ini adalah pada saat misalkan gitu ada kebakaran atau pencet listrik pada bagian yang dicantumin di sini nih di install di sini yang kebakar dulu adalah Sikringnya nih jadi gak langsung merempet kemana-mana dan yes ini dia switchernya nih yang aku suka ini switchernya ada 6 dan ada backlightnya ini ada tombol backlight warna biru guys ini juga ya ringgitannya udah di install dan kita sekalian ngobrol deh selamat what? kalau yang ini udah selesain ya? oh bentar lagi ini oke ada penambahan lagi gak sih? gak ada? belum ada oke 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 dia udah install engine juga coil dia pake dari MSD udah tambah juga cover ground jadi performance juga diperhatiin nih selain dia tampilin yang gak hard nih mantep benda kalau kalian mau cari fender-fender kayak gini kita juga masih ready nih Om udah ntar ya mau kita install hari ini kita masih lanjutin ke ngerjaan dan kemudian kemudian ada Vincent sama Andreas kita jangan jarang ngobrol nih sama Vincent oi dia ngobrol sama Vincent aja nih ngobrol apa ini? kita ngobrol di dalem dong kamu gak mau aduk aja Kak ayo di dalem ayo masuk ke pihak-pihak ayo welcome makasih ada jual juga cuman duduk di situ dong ini kita ngobrol dulu nih sama Vincent Vincent sahabat Jeep ini dia namanya Vincent yang kalo kalian whatsapp yang balesin pasti dia nih hehehe whatsapp sama instagram kadang-kadang juga dia nih kalo ada yang solo repon pasti yang ini nih hehehe ini ada Vincent coba apa jelasin dulu dong atau informasiin ke sahabat Jeep kira-kira ada barang baru apa nih bulan ini yang akan datang nih aduh kalo barang baru sih sebenernya banyak ya tapi kita jangan spoiler dulu udah nanti lu ya instagram atau sosial media lu biar kaget tuh yuk ada barang ini ada barang ini gitu kan tapi yang pasti kalo dipionir gak usah ragukan lu kalo bisa whatsapp atau tanya barang tanya aja kita bisa indent kita bisa masukin barang-barang oke jadi apa aja sih sebenernya barang yang penting ada di web sama ada di Amerika ya betul barang-barang dari Amerika sih kemungkinan besar kita bisa masukin ya tapi ya tetap aja masih ada proses kan oke tapi gak usah ragukan gue tanya-tanya aja langsung nah kalo proses indent gitu ada berapa pilihan sih kayak apa ekspedisinya kalo pionir sendiri ya kalo pionir sendiri ya kita pasti ada rute udara sama laut tentu aja dari mutasi angkos kirim sama lama waksunya itu pasti ya nanti dia bisa gini ngomongin lebih lanjut sih sama marketing masing-masing nah cuma kasih tau dong nomor telepon kita nih ada apalah nih sama wajib wide 10 0822 yang punya nomor saya dia ada sepatu 101 sampai — – any apa lah Anyway kalau ini ada rekomendasi Lift in tiang? ya ini kan mumpung tahun 2022 what the cent nah kalo untuk Lift keed sendiri kalau untuk CL ya untuk CL ya dan saya salahnya mungkin ya tanggung ya kalo Microsoft case CL cuma naik 2,5 tanggung kita naiknya ke…? 单 proteins langsung 3,5 jaminan stabil kan ya? oh, piangnya mah teruji pasti aman contohnya kayak mobil Om Eddy Browser ya? nah itu yang JL Kuning terus mobil Om Tovan juga yang JL Merah nah itu kita juga udah ini ya, udah upgrade dan radiator nih, sakit, sakit radiator kita udah ready berapa nih? kalau yang kita ready aku jujur silpa ya tapi masih simpak ini oh iya bener, bener deh sakit dia gak bawa lift kitnya yang ini nih sakit gimana lo bohong? ada di samping oke, thank you jadi kalau buat ready-ready lift kit di sebelah sini nih ini ada lift kit JL, tapi bisa dipakai buat JT juga ini JK 3,5 mc yang ini 3 inch dari Teraflake buat JK, yang ini bawa paketan entry level kalau aku bilang ini buat Jeep JK juga so guys, ya udah kita lanjut ke depan let's go oke, sabo Jeep nah tadi kita udah nembak si Vincent ya jadi kita tanya-tanya dan kan ada istilah tuh kayak tak kenal sama kata sayang so, aku akan kenalin semua terus gitu tiap hari marketing-marketing yang ada di Pemini Jeep dan jangan lupa kita masih ada si Hulk nih sabo Jeep yuk om tolong diajak si Hulk main lagi jadi kita udah gak sabar nih buat off-road pertama kali di tahun 2022 so guys buat kalian yang mau main off-road tolong DM Instagram kita atau kontak aja langsung Whatsapp kita ajakin off-road bareng oke, tapi kalau bisa off-roadnya yang satu hari selesai jadi pergi pagi pulang sore atau malam masih oke ini guys si Hulk dan yaudah terakhir sebelum aku tutup aku akan kelilingin lagi nih si Hulk seperti apa dan pake apa aja nih sekilas aja let's go oke sabo Jeep ini dia Hulk kalau dari performance dalamnya itu udah pake air intake dari Injen ini ada so long call Injen juga lampu-lampu nanti kita tes kalau kita main off-road ya ini ada bahan design yang S8 50 inch ada bahan design juga ini yang amber ini juga ada yang putih nah sebenernya untuk nikahnya sendiri itu bisa diganti sabo Jeep jadi gak usah khawatir kalau kalian di lampu dari bahan design semua lensanya bisa diganti jadi yang ini ini bisa kalian ganti dan yaudah kalau kaki-kaki pastinya dong kita pake dari Teraflex karena kita juga dealer internasional oh selain Teraflex bahan design kita juga dealer internasional ya guys kaki-kaki full dari Teraflex dan ini dia swiber disconnect dari Teraflex yang kita pake kemarin waktu terakhir off-road sama Om Dito 4x4 jangan lupa kalau udah pake ban gede udah di lift kit final gear diganti om ini di bagian gardan final gear itu wajibnya diganti untuk menunjang performa dari Jeep kalian oke deh ini dia kondisi pionir hari ini dan ya terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa kalau kalian mau tanya-tanya langsung aja DM Instagram kontak WhatsApp kita cek marketplace kita juga udah official store loh di BliBli Bukalapak Tokopedia terakhir kita masih ada di Shopee so guys thank you banget dan sampai jumpa di video Peony Jeep Today lainnya bye, bye da